Halo, hari ini kita akan belajar akord yang baru tambahannya, tadinya kita sudah belajar F, sudah belajar Am, dan sekarang kita belajar C. Di tiga inversi ada tiga posisi juga C, kenapa saya sharenya F Am dan C? Karena C juga memiliki kesamaan yang sangat tinggi dengan Am, yaitu memiliki dua nada yang sama yaitu C dan E. Bedanya kalau di Am ada nada A, kalau di C ada nada G, jadi ini Am, maka ini C, ini Am, ini C. Nah, ini penting juga dipelajarin ya, agar kita bisa misalnya saya kasih contoh. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, jadi kita bisa menggabungkan beberapa chord, oke? Nah, ini backing tracknya F, agak cepat, kemudian Am, kemudian ke C. Nah, gitu kira-kira. Nah, di C-nya jadi agak lama. Langsung aja kita coba, bentuk C-nya bisa begini, bentuk tiga senar pertama di bawah, atau begini. Saya sarankan begini dulu karena lebih mudah ya. Yuk kita coba. One, two, three. Dari F nih. Improvisasinya di depan sini aja dulu. F di Aminor dan Aminor, gak usah berimprovisasi. Silahkan kamu coba Aminor, kemudian di C sekarang. Silahkan, ini di C. Oke. F lagi. Aminor lagi sekarang. Kemudian di C, dua kali lebih lama. F, Aminor. Oke, silahkan sekali lagi ya. F, pakai chord-nya aja. C. Nah. Sekarang, C-nya kita menggunakan bentuk yang ini. Artinya, dia melibatkan dua pentatonik ya. Yang ini juga sebenarnya bisa dua pentatonik. Nah, ini ya. Saya kasih contoh. One, two, three. F. Nah. Nah, gitu ya. Silahkan kamu coba aja langsung. Yang ini dan ini. Oke, silahkan. C. Sekarang kita di F. Saya kasih empat kali ya. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Nah, sudah lebih nyaman ya. Sekarang kita pakai pentatonik yang di depan sini. Kita melibatkan C yang seperti ini. Berarti F-nya di sini. Aminor. Kemudian C. Saya kasih contoh. One, two. Sorry. 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 Nah, silahkan kamu. Nah, silahkan kamu. Empat kali. Yang kedua ya. Yang kedua ya. Sekarang lagi. Nah oke Jadi Kamu dapat gambaran mengenai improvisasi disini Dan yang terakhir ada disini Kalau kamu gak mau belajar yang Open stringnya terlebih dahulu Kamu bisa belajar disini Bentuknya kayak gini ya Berarti kita pakai pentatonik yang Sama Hanya di C aja Disini pentatonik yang Nah kayak gitu Silahkan Empat kali lagi Untuk C Mungkin lesson yang ini gak terlalu panjang ya Sampai jumpa Nah oke Sekarang kita yang Dari sini Sama dengan dari Kalau disini Oh berarti satu lagi Nah kamu bisa pakai yang disini Atau disini Kita cobain disini dulu ya Kesini Berarti saya contohin misalnya Suara itu gak ada Suara itu gak ada Ini ya Ini ya Nah kayak gitu kira-kira ya Silahkan coba Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sekali lagi Sekali lagi Oke Nah Kalau kamu udah belajar ini Maka Kita bisa mulai mencoba masuk ke lagu lain lagi Misalnya Terus melangkah Melupakanmu Terahati mencahikan Tiga Nah Setiap kali ada perubahan Dari A minor ke F Atau dari E minor ke A minor Kita bisa membuat Ininya apa namanya Chord melodinya E minor ke Assurutnya Nah kayak gitu ya Atau dari A minor ke F Terus melangkah Melupakan Terah hati Dan dikandikamu Nah kayak gitu ya Atau kita ketemu lagu Ketiku sampai disini Kisah kita jangan tangisi Keadaannya Bukanlah Ketemu Dengarkan lagu Nah pas Dengarkan lagu Nah jadi kita bisa buat langsung Melodi kemudian langsung ke chord nya Setiap kali ketemu lagu Kalau kita dari key center C Kamu ketemu lagunya mau ke C Atau mau ke F Atau mau ke A minor Itu kita langsung bisa bikin Chord melodinya Jadi lebih enak gitu kira-kira ya Lagu apa lagi ya Ada cerita Tentang aku dan dia Nah bisa lihat ya Ada cerita Tentang aku dan dia Coba lagi Tidur selamat malam Lumpakan saja aku Bersama bintang Tidur selamat malam Lupakan saja aku Tidur Nah Tidur Dalam tim Nah jadi ketika kita Ketemu chord yang mau ke A minor Mau ke F Atau mau ke C di key center C Maka kita sudah bisa Membuat Chord melodinya Banyak-banyak saja cari lagu Supaya kita semakin terbiasa Selamat Belajar Selamat belajar Selamat menikmati